selamat menikmati orang tua ngasih sesuatu yang mahal tapi karena memang gak sesuai tempatnya hanya gak dipakai contohnya kamu di pondok di pondok ya namanya di pondok kamu gak butuh dengan yang namanya perhiasan eh gak taunya orang tuamu ngirim berlian ngirim berlian di saat kamu di pondok kamu gak wajib kamu gak katakan saja kepada ibu ini kamu tolak karena takut nanti bahasamu bukan kamu gak suka ibu itu ngapain sih beli kayak gini gak suka karena kadang orang tua mungkin membelikan ya karena namanya dia punya duit punya kemampuan dia pengen ngasih ya tinggal kamu bilang ibu takut saya gak bisa menjaganya bahasa itu kan lebih sopan daripada kamu tolak karena nanti kalau kamu pakai nanti hilang malah kamu takut kayak gitu ibu sendiri gak suka perhiasan emas sayangnya ibu gak suka perhiasan emas hanya pernah ibu umi dulu pernah ya ketika kita apa sudah karena memang umi sama bu ya menikah kita gak ada kayak model apa ya seperti di transisi orang Arab itu kadang-kadang ada perhiasan satu paket namanya kita sama bu ya waktu itu sama-sama belajar ya gak mikir-mikir perhiasan yang penting sudah bisa hidung diberiaman belajar jadi sudah dosa jadi gak ada mikir perhiasan dan kita pun dia gak nuntut perhiasan memang gak suka juga dan juga memang gak ngerasa itu hal yang gimana gak kepengen juga dan masih lebih banyak yang harus diberesin lah daripada perhiasan sehingga waktu itu ngelihat umi gak pakai dipakai dibeliin sama ibu ya umi ya gimana pakai lah mau dibeliin sama orang tua walaupun umi sebenarnya gak suka gitu jadi kalau cuma ya kalau cuma kadang ya kita pun gak terus-terusan pakai kita lihat situasi dong kalau memang di saat memang harus dipakai-dipakai kalau gak ya enggak jadi kepada orang tua kalian pun ya kalau memang ada hal-hal yang memang sekiranya kurang sesuai sampaikan saja terus-terangan komunikasi yang indah karena orang tua pun berikan biasanya punya tujuan dan kamu pun ketika menolak sampaikan dengan bahasa yang indah bahasanya ibu takut kurang menjaga ibu takut kurang begini gitu lah jadi seperti itu jadi sebenarnya kadang bukan karena orang tuamu tapi mungkin karena kamu sendiri kurang bisa komunikasi mungkin misalnya orang tuamu kalau kau beliin kamu kerudung kerudung yang mereknya mahal yang misalnya kerudungnya tuh soalnya ibu-ibu menurut ibu-ibu nak ini yang tak beliin kerudungnya ya gak ini cuma 500 ribu misalnya kita padahal kamu kalau dipondok 500-10 kira-kira ini kerudung satu mungkin ibu-ibu mikir mungkin kamu ibu-ibu karena memang gak paham bagi ibu mungkin ini bukan barang yang mahal mungkin memang dia mikir takut kalau kamu dipakein kerudung yang murah takut gatel-gatel misalnya gitu ya sehingga dibelikan mahal tinggal kamu aja menyampaikan ibu di pondok ada banyak kerudung mending kalau kayak gitu-gini biar kita yang belanja boleh gak nah gitu aja supaya nanti ngajarin cepat tidak menjadikan kamu juga terbiasa dengan hal-hal seperti itu kita gak kepengen membiasakan anak-anak santri jadi disini bangga dengan merek ya sayangnya jadi jangan dibiasakan kebanggaanmu bukan di merek baju yang kamu pake kemuliaanmu bukan disitu bajumu keren kalau akhlakmu bagus ya tidak akan jadi mulia juga jadi belajarlah ini dipondok gak usah ada yang merek mahal-mahal makanya kemarin ini sempat marah oh matanya ada anak sekarang gak ya milihnya yang merek mahal ya kalau memang kemahal kamu beli karena masalah dari sisi fungsinya ya beli mahal karena fungsinya kerudungnya dipakainya enak sudah begitu gak gampang rusak sudah gitu ya kemuka cocok ya dari sisi itulah ya itu pun kalau memang kamu gak nemu yang murahnya misalnya yang nyari yang umrah udah berapa kali nyoba gak pernah cocok akhirnya gak kepake-pake nah kalau kamu sudah usaha begitu ya sudah gak apa-apa mahal sedikit tapi manfaat tapi ada orang itu bukan begitu mahal itu karena prestis bangga kebanggaan jadi itu yang kita tidak ingin membiasakan kira-kira kita gak mau kamu tuh akhirnya pede kalau kamu pake baju mahal giliran kalau gak pake baju mahal kamu gak pede itu salah jangan kamu membiasakan dengan hal seperti itu umi dulu nak sayang ketika masih di karang jalak ya umi masih belum tau cerepuan itu gimana dan memang ya kita masih banyak yang harus diurus ya waktu itu kita masih ya masih semua namanya ngerintis ya kita gak pernah memaksa harus beli baju atau apa sampai umi dulu tuh kalau belanja baju soleha di karang jalak itu kita kalau beli baju itu ada pasar setiap hari ahad itu di daerah Kalitanjung itu jualan murah-murah sehingga umi dulu kalau beli gamis itu disitu karena ada obral gamis itu harga 30 ribu itu zaman tahun 2006-2007 itu 30 ribu itu umi pede aja pake gak ada masalah umi pake kemana-mana juga kan bukan kemana bukan disitu yang penting umi itu malah baju yang penting enak dipake daripada mahal-mahal tapi dipakainya pusing anak-anak umi tak belanjain harga 5 ribuan jadi kalau baju anak kecil itu baju paus-paus kayak untuk umum tuh kayak dulu 5 ribuan kita beliin harga segitu umi malah seneng banget dapet harga murah dan itu langganan tiap hari ahad itu daripada beli yang mahal-mahal umi borong disitu kita gak ngerasa ini kok gak ngerasa malu ngapain apa malunya malah kita bangga kok alhamdulillah kok nemu baju murah bagus maksudnya kok murah banget ya syukur malahan saya bisa tanya sama Ustada Fatih kakak-kakak yang dulu-dulu pertama ikut umi lihat ya pernah mereka tahu perjalanan umi seperti apa gak ada dan sampai sekarang pun umi gak pernah belanja pake merek-merek begitu solehan jahit kok kainnya merek kasio kasio orang kainnya kasio semua nanti jahit jahit kok ini berapa 80-700 jadi baju jadi gak tapi umi perasaan bajunya banyak banyak kasio nya banyak dikasio nya jadi bajunya baju-baju kadang kita dapet dari makkah kadang banyak dikasih orang sudah alhamdulillah dia nikmati jadi gitu loh jadi dan kalau kalian tanya apa kain yang biasa mungkin baju itu kain umi gak pernah beli mahal-mahal kalian tanya ke anak-anak kita kain biasanya selagi ada 20 ribu semeter ya itu kalau mau beli harga-harga segitu 30 terus dah karena emang ya kita gak pengen membiasakan bukan masalah mampu gak mampu hanya tidak mau membiasakan dengan sesuatu jadi kalau masih mungkin dengan dapat yang murah dan bagus kenapa harus cari yang mahal dan itu yang kita ajarkan ke anak-anak sangri makanya bu ya dulu kalau waktu belanja pertama kali ketika kita nyampe ke Indonesia ketika kita punya pondok di Karangjala itu bu ya sendiri turun tangan belanja ke pasar untuk keperluan santri sampai bu ya itu ngajak santri satu atau dua orang dan bu ya ajarin cara belanja jadi sampai kata bu ya belanja itu bukan berarti langsung kamu harus dapat misalnya omik minta tolong belikan A bukan langsung harus dapat A belum bukan begitu tapi kamu pilih A tapi kamu pilih yang paling ibaratnya murah gitu loh ini A harganya 10 ribu yang ini A 5 ribu loh berarti bukan hanya sekedar dapat A ambil selagi sama ngapain kamu gak ngambil yang 5 ribu ngapain harus 10 ribu ya ejarin begitu kenapa karena ini pondok duitnya adalah duit umat jangan asal belanja itu loh sayang kita latih itu punya sendiri belanja ke pasar kadang hanya beda cuma selisih seribu dua ribu tapi kita muter pengen ngajarin anak santri tidak gengsi dalam belanja anak-anak santri putri pun sama karena umi juga belanja disitu kita ajarin mereka untuk tidak gengsi beli barang murah akhirnya jadi barang beli barang murah itu bukan malah dianggap sebagai sesuatu yang memalukan malah satu kebanggaan anak dapat lebih murah anak dapat lebih murah jadi kadang begitu jadi kalau lagi kumpul malah merasa bangga bisa dapat lebih murah dan lebih bagus barangnya dan kita tidak ingin dengan masalah karena masalah merek masalah apa kalau masalah kepentingan memang ada mahal yang penting yang kamu tuju tidak ada masalah sampai akhirnya soleha umi ingat banget umi itu tidak pernah beli sendal merek-merek itu tidak pernah kalau sendal paling dulu paling mahal paling mahal itu paling mahal itu beli harga Rp50.000 paling mahal tidak pernah beli yang di atas-atas sampai akhirnya setelah melahirkan umi itu kalau setiap hamil kaki umi itu bengkak jadi kalau bawaan hamil itu kaki bengkak kalau orang lain begitu selesai lahiran ngempes kalau umi itu isi koma ngempes ngempes kakinya itu sampai kita nangis jadi punya anak 4 ganti sepatu 4 ukuran jadi melaham hamil itu bengkak nanti begitu lahiran gak ngempes lagi ganti lagi ukuran naik jadi dari mulai 38 39 40 sampai 41 jadi prosesnya itu begitu akhirnya nyari yang harga yang biasa umi beli itu begitu lahiran muh itu umi gak nemu sendal itu gak ada yang enak dipakai gak apa semuanya sampai kita mau nangis ya Allah nyari sendal kok susah nyari sendal itu susah akhirnya sampai satu hari gak sengaja keliling lagi jalan kok ngeliat ada toko coba disitu sudah nyoba eh gak taunya ada sendal waktu itu inget ya sendal itu harga 150 ribu Allah nah itu memang itu tok yang masuk yang lainnya gak masuk cuma umi gak pernah belanja lebih dari 50 untuk sendal makanya beli 150 aja tuh gemeter saking gak pernahnya 150 zaman itu ya bukan termasuk mahal orang lain mungkin biasa tapi bagi kita itu bukan hal yang terbiasa untuk kita belanjakan 150 ribu tuh sampe mau nangis kayaknya mau istih horor di tempat waktu itu saking gak biasanya keluar duit untuk hal-hal seperti itu tapi karena emang kebutuhan pulang ke rumah juga ngadep kebuya sampai pada buya gak masalah bukan buya marah marah kalau kebutuhan gak cuma udah kayak terlatih seperti itu ketika kita masih susah ketika diaman kita biasakan barang itu murah kayak gitu jadi kita memang gak membiasakan seandainya ada duit lebih pun kita gak membiasakan hal-hal kayak gitu sehingga itu sudah kayak terprogram terprogram buya sendiri kayak untuk jubah-jubahnya buya bukan kita beli di tempat kita beli di tegal gubuk kiluan kiluan tapi gak pernah beli yang langsung di toko-toko besar yang beliin di toko gede-gede itu jamaahnya kita belinya di tegal gubuk kiluan satu kilonya cuma berapa dapetnya banyak itu kan yang paling hobi itu dulu buya sendiri malah yang pergi ke pasar tegal gubuk nyari untuk jubah sampai segitu karena memang kita biasakan solehah dan ini loh kami pengen mengajarkan kalian walaupun orang tua kalian punya banyak uang tapi jangan kalian membiasakan untuk menghambur-hamburkan uang selagi kamu masih mungkin mendapatkan yang murah dan enak kamu pakai manfaatnya sama ngapain kamu harus pilih yang mahal jangan sampai nanti mahal itu menjadi kesombongan yang namanya orang hidup gak selamanya di atas ada saat mungkin di bawah jika kamu sudah melatih biasakan dengan kesederhanaan maka kamu akan nyaman dalam setiap keadaan kamu gak akan pusing karena kesederhanaan yang sudah dilatih itu akan menjadikan kamu itu ditaruh dimana-mana nyaman kamu gak akan membebani siapapun gak membebani orang tuamu gak membebani nanti kalau jadi istri pun gak akan membebani karena kesederhanaan sudah terlatih tapi kalau sudah biasa dengan kemewahan ya repot ditaruh di hutan ngomel terus taruh di kebun ya stres taruh di desa ya ya kendang misalnya gitu tapi kalau sederhana enak kamu gak akan pusing ya sehingga dimanapun kamu akan merasakan kenyamanan ya kamu gampang beradaptasi ya selehah paham gak? paham enak ya jadi umi agak panjang sedikit ngobrol masalah ini ya karena memang ya ini kadang memang sering terjadi sayang masalah gaya biasanya memang ada orang tua yang kadang tidak mengajarkan seperti ini maka dipondok ayolah kalian belajar orang tuamu mungkin gak pernah mengajarkan kamu kesederhanaan karena mungkin ada sebagian orang tua kalian kayak raya punya duit banyak sehingga kamu mau apa saja bisa pengen beli apa saja mampu tapi kamu sekarang dipondok umi ajarkan kalian itu belajar jadi sederhana dan ajari orang tuamu kesederhanaan gak ada masalah orang tuamu ngasih duit ibu beliin baju ini udah sibuk gak usah sibuk nanti takut ini gak apa-apa kalau saya jadi bahasan bahasa manja nolaknya tuh nolak tuh bahasa manja bu boleh gak kalau seandainya daripada nanti kamu baratnya dapet 500 ribu dapet 1 kerudu kalau kamu 500 ribu kalau beli di Ketegal Bubu dapet 1 1 kodi bisa dapet 1 kodi kamu bisa bagi-bagi teman sekelas manfaatnya lebih gede gitu loh jadi kan seperti itu sayang jadi mungkin sampaikan karena mungkin orang tuamu belum terbiasa tapi kamu yang biasakan dari situ nanti biar orang tuamu pun hanya paham bahwa kemuliaanmu bukan pada merek mahal yang menempel di tubuhmu tapi pada akhlakmu gitu loh sayang ya Pak Amsolehat jadilah orang yang mengajarkan orang tuamu hal yang baik sampaikan tapi ingat dakwah ke orang tua dengan bahasa manja jangan sok biar enak semuanya Alhamdulillah ya Tequllaha'lambisawad